untuk cara pakai mesin cuci tipe BD80CE pertama-tama kita masukkan ring saw ini ada titik 1, titik 2 kalau standar nyuci menggunakan satu ring saw di titik 2 disini taruhnya di tengah-tengah jangan di depan ini digunakan dikasih ring saw pada saat pakaian betul-betul kotor sekali dan ada program yang perlu dirubah standarnya cuma satu ring saw softener gitu ya satu ring saw softener ring saw sini di tengah-tengah oke kita tutup terus pakaian juga masukkan yang rencana mau dicuci dimasukkan habis itu ditutup rapat terus kita nyalakan power nyalakan power kita menggunakan mau pakai program apa boleh di mana aja di daily 45 menit kira-kira waktunya 45 menit daily 60 ya kira-kira 1 jam terus standar normalnya di cotton echo tapi ibu boleh pakai program yang disediakan saja misalnya ibu mau cuci tabung sebulan atau dua bulan sekali boleh tombol ini diputar terus sampai di posisi tap clean titik hitam ini ada di tap clean sini ya ini program untuk cuci tabung bisa dilakukan satu atau dua bulan sekali kalau sudah di titik ini mau cuci tabung berarti tinggal pencet setar sekarang saya akan mencoba saya tidak akan nyuci yang lama tapi nyoba yang rapid rapid ini nyuci 15 menit sudah nyuci bilas-bilas ngeringin gitu ya kapan sih rapid itu digunakan digunakan pada saat ibu punya mungkin pakaian si didik baby gitu ya tidak terlalu kotor boleh memakai program rapid ini dia cuma 15 menit waktunya ya kita coba 15 menit nanti selanjutnya kalau ibu mau dilanjut cucian ini ditambah lagi di program cotton boleh atau daily 45 atau 1 jam boleh ya kita coba di rapid setar itu mulai sih berapa kali tuh standar 2 kali 15 menit juga 2 kali tetap 2 ya cuma waktunya diperpendek tetap 2 kali deh sepinnya juga cuma 2 menit untuk yang 15 ini kalau yang rata-rata kan sekitar 9-10 menit ini proses isi air dan setelah nanti tombol kunci ini mati berarti proses nyuci selesai ibu sudah boleh membuka pintu pada saat ibu lagi nyuci tapi entah selesai atau tidak anda tahu tapi ibu lagi melihat kondisi ini mati perhatikan lampu rumah kalau lampu rumah kondisi mati anggap aja ini listrik mati di dari PLN jangan coba-coba buka pintu ini takutnya proses nyuci belum selesai masih terkunci ibu paksa buka jadi yang terjadi akan patah di tuas sini secepat ini dia langsung nyuci kalau yang 15 menit ya pokoknya begitu tekanan air sudah tercapai menurut dia dia langsung akan nyuci sendiri nyuci sendiri nanti bilas 14 menit dan selesai kalau tombol-tombol ini termasuk tombol yang menggunakan Rinso 1 tadi yaitu menggunakan ini ada gambar titik 1 ini kalau Rinso 1 dimanfaatkan ini harus dinyalakan lampunya nyalainya dari mana dari tombol function ini ditekan titik gitu tetapi tidak semua program yang bisa menggunakan prewas prewas itu Rinso tambahan di katten neko ini gak bisa bisanya di katten ini waktunya kalau tidak salah hampir 2-3 jam nanti kalau digunakan ini ya makanya standar nyucikan cuma 1 rinso ya bilas-bilas selesai itu sih 1 jam 1 jam normal di katten neko ini 58 menit ini juga ada 45 kebanyakan tipe ini banyak yang menggunakan yang 45 menit kalau yang 15 15 menit kan terlalu singkat ya khawatir kurang bersih selanjutnya nanti ibu bisa cek oh saya mau nyuci 15 menit hasilnya gimana bersih enggak kalau kurang bersih ikut menggunakan D45 menit selanjutnya prakteknya kan ada di ibu ini sangat hemat air otomatis kalau hemat air pasti rinso juga hemat karena enggak beda dengan yang pintu atas ya kalau pintu atas kan bener-bener pakaian itu direndam dengan air banyak air otomatis rinso banyak kalau enggak banyak kan enggak bisa besi ya kalau ini cukup hemat air ini udah bisa muter untuk buangan luar selagi pada saat buang air tidak ngeluber ke lantai berarti ibu udah enggak perlu nambah-nambah selang yang tadi oh berarti pas gitu ya fungsinya ini apa fungsinya ini ini temperatur temperatur berarti menggunakan air panas air panas jadi program-program tertentu yang bisa menggunakan air panas nah air panas juga tidak semua pakaian ibu direndam air panas mungkin pakaian-pakaian tertentu contohnya misalnya handuk atau spray gitu kalau menggunakan air panas ya dan yang bisa menggunakan air panas juga sama tidak semua program ibu bisa pilih misalnya cotton ini ya sebelum disetar ibu pencet-pencet temperatur nih misalnya 20-30 sampai 60 derajat gitu ya semakin tinggi itu dia panas ya panas panas sendiri ya panas sendiri disini ada heaternya oh gitu dan listrik ibu ya dua kali lipat misalnya tadinya 500 pada saat ibu menggunakan air panas nanti wattnya bisa 1000 oh gitu ya makanya tidak semua bagian perlu air panas karena ya bisa merusak bagian juga ya iya betul kedua itu kalau setiap nyuci ibu menggunakan air panas karetnya ini juga kerendam air panas terus ya lama-lama cepat rusak oh iya jadi gak perlu kali lah ya fasilitas diberi bukan berarti untuk dimanfaatin tiap hari tapi pada saat cucian-cucian tertentu yang membutuhkan air panas gitu ya karena ada ada kerugian tadi kalau setelah setiap nyuci pakai air panas listriknya juga luar biasa gitu ya nah gitu itu ini program untuk cucian-cucian semua nanti selanjutnya ibu pilih-pilih mau pakai program yang mana begitu ya lah secara detail setiap titik ini di buku petunjuk juga ada iya jadi nanti kan kalau sudah selesai ininya dikembalikan ke atas lagi gitu enggak juga enggak apa-apa enggak apa-apa pas pada ibu mau nyuci cetek ibu mau pakai program mana ibu baru puter tombol ini enggak usah khawatir ibu puter kanan boleh kiri boleh jadi enggak beda dengan mesin cuci yang satu tabung itu dua tabung itu temer kan enggak boleh diputer balik ini enggak apa-apa puterkan ini enggak masalah ini enggak baik hanya yang saya sarankan kalau mati lampu jangan coba buka ini dulu khawatir proses nyuci belum selesai tertarik paksa kalau ini kena benturan dari dalam jadi pembuangan bersih langsung ke belakang gitu ya oh ya pencet itu clean aja pencet terus hidupin udah gitu ya terus kalau untuk ini ini tujuannya untuk bersihin filter doang terutama kalau ibu habis nyuci handuk kan suka ada serat-seratnya pada copot nyuci-nyuci biasa ya enggak usah ini dibuka aja yang putem ini tipat kekiri nanti suka serat-seratnya ada ya sambil dibusikan itu enggak terlalu ya fungsinya ini karena kebentur dari dalam ini cuman candelannya ini cuman saya dorong-dorong ini udah sempat maju ya enggak apa-apa sih oke terima kasih